Balalamin, lihat jemaah sudah mulai etika sambil menunggu waktu salat Ayo bro, jalan lagi bro Masya Allah Subhanallah Jarang sekali di lantai atas seperti ini situasinya Kenapa lagi kalau di luar mau hujan kan jemaah masuk ke dalam situ Takut ke hujan nanti bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya bersama Tomi Al-Barakat Mau share buat seluruh sahabat Al-Barakat Situasi di dalam Masjidil Haram bagian lantai atas ya bro ya Kira-kira seperti apa situasi dan kondisinya Karena kalau kita perhatikan kita pandang di pelataran luar Seperti ini Masya Allah Padat merayap nih jemaah Allahu Akbar Saya penasaran ke dalam nih kira-kira seperti apa di dalam Biar sahabat Al-Barakat tidak penasaran kita sedikit jum dulu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tuh ini baru detik-detik pelaksanaan sholat isya saja Tidak kebayang nih ya kalau detik-detik bubar sholat isya nih pasti dua tiga kali lipat daripada ini padatnya Allahu Akbar dan ini semua tentu saja menjadi sebuah kebanggaan nih bagi umat muslim nih ya Terkhusus sahabat Al-Bahar dong ya pastinya Allahu Akbar Mudah-mudahan seluruh sahabat Al-Bahar bisa segera sampai datang ke dua tanah suci menjalankan ibadah umroh dan haji Amin Allahumma ya rabbal alam Biar sahabat Al-Bahar tidak penasaran kita sekarang lanjut ke atas ini Kita lewat ini nih ya Pintu ajad namanya Biasanya yang masuk lewat sini Jemaah yang tidak menggunakan ikhram ya bro ya Spesial untuk sholat dan tapi kita bisa tawab sunnah juga di dalamnya Tapi yang pakai ikhram pun boleh lewat sini Biasanya kebanyakan yang didorong ya bro ya Seperti ini nih Oh ya Allah Udara dan cuacanya rada sedikit mendung Coba kita perhatikan dulu Langit Mekahnya tuh mendung Barangkali mau turun hujan lagi ya Masya Allah Jadi untuk mengantisipasi Datangnya hujan yang lumayan cukup deras Ini semua sudah disiapin Ya sudah digelar karpet seperti ini Karena memang nanti licin kalau sudah turun hujan ya Allah Mudah-mudahan turun hujan ya Sekaligus agak sedikit banjir Tapi kalau hujan tuh membuat Jemaah dan warga Mekah tuh seneng Biar sahabat El-Bahar tidak penasaran Kita lihat dulu di pelataran dari lokas ini Masya Allah Pintu yang ini Pintu spesial untuk jemaah yang menggunakan kain ikhram Kita jum sedikit Bismillah Tuh Masya Allah Seperti ini detik-detik Jemaah Yang Akan Masuk ke depan Kaabah ya Masya Allah Rameknya Bagaimana menurut komentar sahabat El-Bahar Melihat situasi seperti ini Detik-detik Pelaksanaan sholat Isya Allah Sekali lagi udara dan cuacanya nih Mendung Mudah-mudahan turun hujan Amin Ya Rabbul Alhamdulillah Ayo bro Lanjut bro Kita lanjut ke lantai atas nih Penasaran saya Karena kalau di lantai bawah nih Pasti sudah full nih bro Di rooftop juga sudah full Group top itu lantai paling atas ya Ini juga mungkin kita dialihkan ke lantai atas lagi mungkin Kemungkinan besar nih Kalau nggak ke lantai atas ke sopa marwah berarti ya Tapi nggak apa-apa Ini semua buat sahabat El-Bahar Insya Allah mudah-mudahan tambah berkah Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Tapi jemaah yang duduk santai di tempat itu tuh Nggak apa-apa ya bro ya Nggak apa-apa Ya Allah Sekarang kita sudah sampai di Tempat tawaf lantai 2 Ini situasi dan kondisinya nih Langsung kita disambut dengan Ya salam Tuh Rame ya Nggak kebayang nih di lantai Di depan Kaabah ya Pasti rapat banget bro Tuh Kita ke sebelah sini bro Jalan pelan-pelan ke sebelah sini Karena Arus jemaah yang sedang tawaf ya Karena kalau berdiri Terlalu lama Kayaknya nggak boleh juga Dan menghalangi juga ya Untuk Sub depan ini sudah penuh ya Sudah penuh Dan ini pasti kesini nih Oh ya Allah Coba pelan-pelan ke depan sini bro Biar Sahabat El-Bahar melihat Situasinya tuh Lihat Lantai Lantai Sub depan Atau barisan depan tuh Sudah seperti ini Seluruhnya tuh Tempat tawaf bagian depan tuh Sudah full Ya salam Ada juga bahkan yang masih berdiri Mencari lokasi yang kosong Dan Ini Kaabahnya Ya Saya doakan Sekali lagi buat sahabat El-Bahar Mudah-mudahan Bisa segera sampai ke tempat ini Amin Ya Rabbal Alamin Lihat Jemaah Sudah mulai etika Sambil menunggu Waktu sholat Jalan lagi bro Masya Allah Kalau kita tawaf Di lantai atas ini Memang Rada Bukan rada ya Jauh banget perbedaannya Jadi kalau di Bawah itu Satu kali putaran Disini bisa Empat kali putaran Jauhnya Apalagi macet kayak gini Apalagi macet kayak gini Tapi memang Di saat seperti sekarang ini Semua macet bro Tidak ada Tempat tawaf yang gak macet Kalau di dekat Kaabah itu Kalau macet itu Kita keikut Kemaju-maju gitu Enggak jalan ya Keseret gitu ya Ya Allah Masya Allah Itu Tapi ngeri juga Kadang-kadang bro Kalau Tawaf di lantai bawah Dalam keadaan macet Dalam keadaan macet Begitu tuh Kita kan Badannya gak terlalu besar Iya Dia khawatir Gimana-gimana gitu Tapi enggak sih Enggak terlalu ngeri Enggak terlalu khawatir Karena kita sudah berserah diri kan Apapun Kita berserah diri Dan Itu bukan ada Disitu kan Bukan tempat kejahatan Jadi kita tidak terlalu khawatir Kita tidak ada pikiran negatif Apapun yang terjadi Kita serahkan kepada yang Maha Kuasa gitu ya bro Masya Allah Ini kita kadang-kadang Sok Sok keren banget ya Sok ustad Ternyata Ya mudah-mudahan lah ya Karena kita berbicara seperti ini Berada di tanah suci Mudah-mudahan Allah mendengar Allah catat Keinginan kita menjadi Sok ustad yang lurus Amin Tuh Lihat Masya Allah Ini di lantai dua Seperti di lantai bawah Oh iya perempuan Gak boleh Tuh Sampai teriak-teriak Petugasnya bro ya Karena memang Lihat tuh Padet banget nih Padet banget Ya Allah Ini Subhanallah Jarang sekali Di lantai atas Seperti ini Situasinya Karena apalagi Kalau di luar Mau hujan kan Emang masuk ke dalam Takut kehujanan gitu Takut Bukan takut kehujanan Mau ke depan Mau paling depan Mau paling depan Karena memang Semua jemaah Dan warga Mekah Adanya air hujan itu Meyakinkan semua itu adalah Rahmat Makanya Berbondong-bondong Semua jemaah Dan warga Mekah Datang Ke Masjidil Haram Untuk ngambil posisi Sepaling depan Semua khusuk Semua sujud Semua berdoa Mengangkat kedua tangannya Semohon ampun Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah satu perbedaan Ketika datang hujan Di tanah suci Dengan Datangnya hujan Di tanah air Kalau di tanah air kita Tiap hari Hujan Banjir Sudah Tunggu-tunggu ya Iya Nah perbedaannya lagi Di tanah suci Sama di tanah air itu Biasanya di tanah air itu Berdoa Berdoa Minta tidak hujan Kalau disini Berdoa Minta untuk turun hujan Masya Allah Ya Allah Itu semua tentu saja Tidak lepas Daripada Doa Dan perjuangan Baginda Nabi Besar Muhammad Masya Allah Apapun yang terjadi Di tanah suci ini Kebaikan Adalah Sisi Baik Peninggalan Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Tuh Allah Akbar Allah Akbar Allah Masali Ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Semoga doa kita Hajat kita Segera Allah Amin Ya Allah Ya Rabbal Alam Ini yang membuat kita Takdib sekali lagi Posisi depannya Sudah benar-benar rapat Tidak ada celak sedikit Punya Untuk kita tuh Jadi kita tetap Harus jalan lagi Sedikit ke depan Untuk Mencari Posisi Sementara waktu Tidak boleh kita buat Barisan baru disini Karena ini sudah Batas Nanti kalau kita Maksain Buat barisan Disini nanti Bahaya Petugas selalu Patroli Dan Di belakang juga Bro ya Di belakang Oh perempuan Iya Jadi sementara Disisain Hanya beberapa meter Saja Spesial untuk Tawaf Ya Allah Ini benar-benar Sekali lagi Buat kita Takjub Ini sahabat Al-Bahar Ya Allah 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 Semoga Semoga Terima kasih Di sini kita harus Ke belakang Ke belakang Ini tutup Oh ada Working area Jadi lurusan Sini Ada Working area Jadi kita harus Belok kanan Begitu Benar-benar Benar-benar Tuh ini orang Tinggi banget nih Kita sampai Sengat Keteknya Enak banget ya Allah berikan Postur tubuh Yang tinggi Seperti itu Ya salah Iya benar nih Ada working area Di sini Jadi kita harus Belok kanan Ya bro ya Kira-kira Kesebelah sana Juga macet kan Pastinya ya Karena memang Ini detik waktu Yang seharusnya Macet Meskipun memang Di masjidil haram nih Bukan hal yang aneh Kalau ada macet Seperti ini Tapi kalau kita Bandingkan di saat Kemarin ada musibah nih Ini menjadi momentum Yang paling menakjubkan Bagi semua orang Terhusus saya di sini Dan Tommy Al-Barakat Tentu saja Sahabat El-Bahar juga ya Di Mana pun berada Nah Sementara waktu ini Kita harus Berbelok arah Bro ya Karena ada Working area Di sebelah kiri kanan Tuh lihat Keatasnya tuh Bangunannya Belum beres Ya Allah Memang Memang Pembangunan perbaikan Di Masjidil Haram nih Gak ada henti-hentinya Terus dilakukan Untuk Kebaikan Kenyamanan Semua jemaah Tentu saja Belakang tempat Salat ibu-ibu Ya Allah Semoga hajat kita Doa kita Segera Allah Baiklah Baiklah sahabat Sahabat El-Bahar Di sisi lain pun Kita harus Siap-siap juga Ngambil posisi Untuk berjemaah Salat Isya Di Masjidil Haram Jadi harus kita Akhiri video ini Jangan lupa Mampir ke channel Tommy Al-Barakat Like, komen, dan subscribe Kita berdua disini Pamit mundur diri Sampai jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye